kemudian menjawab tuduhan Abba Hweb Lutfi sedang berupaya ingin menguasai Indonesia itu bagaimana sebenarnya sangat disayangkan tuduhan itu datang dari kalangan NU yang mana sangat percaya warga NU dengan daunya Khadratul Sheikh G. Maimun Zubair dimana beliau berpesan bahwa aktivis NU tidak boleh terpancing dan bermusuhan dengan Habaib kalau kamu ingin berpegang sama orang NU yang Habib dan Habib yang NU peganglah Habib Lutfi karena Nakyat Ulama Habib yang Jawa serta orang Jawa yang Paham Habib bagi saya siapa saja kalau ingin mengenal Habib Lutfi pertama kali pandanglah beliau sebagai Safi Natuno beliau ketika berada di Toreko artinya beliau menjadi Safi Natuno Toreko beliau ketika berada di NU artinya beliau menjadi Safi Natuno NU beliau ketika berada di pemerintahan artinya beliau menjadi Safi Natuno pemerintah begitu pula dalam ekonomi dan lain sebagainya maka tidak perlu ada yang takut kalau beliau memimpin nanti NU atau Indonesia jadi jadi milik Habib itu sama sekali bukan manhajda wahnya Toreko sebaliknya NKRI akan semakin jaya dengan para tokohnya ulamaknya umaroknya akan semakin terangkat ini bukan suatu yang mudah karena peran sebagai Safi Natuno itu adalah langkah nyata bukan sekedar duduk umir hitam muter tasbeh saja ketika Abah melihat NU yang bermain anak-anak muda dengan menjadikan NU sebagai alat politik sementara para kiai-kiai para sesepuh hanya diperawat sebagai tameng atau kedoknya saja Abah perhatian sekali dari situ Abah ingin mengembalikan NU seperti zamannya Khaldrattu Sheikh K.H.H.H.M. As'ari Abah membuka sejarah bagaimana hubungan antara K.H.H.M. As'ari dengan datuknya beliau yaitu Habib Hashim bin Yahya cerita ini sebenarnya sudah lebih dahulu disampaikan Gustur ketika ceramah di Bayu Uret Pekalongan ini supaya tahu bahwa kiai Habib itu tidak bisa dipisahkan dalam membangun NU Nah Abah Lutfi dalam Torekoh itu memegang 22 Torekoh sebagai Mursyid bukan dengan mencarunkan diri tapi beliau diminta langsung oleh Mursyid-Mursyid guru-guru beliau yang tentu ini atas dasar isarah dari langit dan dakwah beliau Abah Lutfi sampai ke dunia internasional beliau sebagai ketua sufi dunia yang dipilih secara akramasi oleh Mursyid-Mursyid dari berbagai negara dan termasuk saya ikut menyaksikan sendiri pada waktu itu Nah sekarang jika Abah sudah menjadi tokoh dunia buat apa Abah menerima jadi watim pres buat apa Abah ikut jadi tim ses pil pres kemarin ikut kampanye di lapangan bukankah itu malah merendahkan reputasi beliau sebagai ketua sufi dunia ketua Mursyid inilah yang beda dari Abah Lutfi beliau sama sekali tidak silau dengan reputasi jika demi umat demi NKRI beliau rela terjun ke bawah tak peduli reputasi beliau dipertaruhkan demi menyelamatkan umat dan bangsa ini tanpa pamrih tanpa imbalan sepeser pun ini terus orang orang-orang bilang ke Abah Abah orang-orang pada suan Abah kau lagi kesusah tapi kalau sudah berhasil sudah lupa lalu lalu Abah tersenyum tersenyum sampai sambil daun aku gak maitu yang ini resiko dari orang tua Masya Allah tulusnya Abah dalam membantu umat tidak perlu dipertanyakan lagi NU yang sangat kental dengan ajaran adab dan akhlaknya sekarang malah dimiliki sos menyerang Abah dengan tuduhan dan fitnah yang sangat kecil memasukkan sejarah makam ingin mencari kesekuasaan dan lain-lain dalam pesantren itu kan ada ajaran adab tentang khusulun artinya sebelum ada fakta harus berbaik sangka kepada siapapun apalagi kepada ulama ulama yang haba apalagi tokoh dunia tapi kalau sudah mengedepankan suudun apalagi benci irihat ya sudah keluar dari atap pesantren Abah lutfi itu dalam berda'wah sudah sejak lama dekat dengan kekuasaan dan menjadi rujukan di zaman Pak Harto Abah sering diminta berkunjung ke rumahnya tapi Abah baru kereso ke rumah Pak Harto setelah lengser pada zaman Pak SBY Abah penasihat khusus kepresidenan baru sekarang Abah menerima jadi watim pres terus orang-orang pada baru tahu nah secara nalar mestinya mudah sekali kalau Abah ingin mencari keuntungan materi atau kedudukan baik untuk Abah maupun keluarga-keluarga Abah tapi nyatanya apa sama sekali Abah tidak mengambil peluang itu dan putra-putra Abah semuanya merintis dari nol tidak dari Abah maupun dari kedekatan dengan pejabat-pejabat dan perlu diingat oleh kita semua berda'wah di dalam pemerintahan itu lebih sulit daripada dakwah di luar pemerintahan tetapi Abah mengambil resiko yang lebih sulit ini maka betapa besar pengorban pengorbanannya Abah tidak seperti kita tinggal duduk manis di pondok sambil komen-komen komen-nya nyelepit sekali ulama su masya Allah ya kita berdoa mudah-mudahan beliau Abah dan keluarga beliau diberikan kekuatan kemakmuran kesuksesan keberhasilan diberi panjang umur diberi perlindungan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin diberi antar diberi 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 perlindungan diberi diberi Terima kasih.